Aku paham, kita semua pastikan merajut kembali kisah kasih jika ujung-ujungnya hanya berakhir sama Patah, luka, dan kecewa lengkap dengan trauma serta keraguan pada yang namanya cinta Namun tidak adil rasanya jika kita meragu hanya karena jatuh cinta pada orang yang salah Bukankah jika kita menjalin hubungan dengan orang yang tepat, kisah yang kita rajut akan minim dari masalah Atau setidaknya lebih bisa berkompromi untuk menghindari diri dari kata pisah Itulah yang coba aku lakukan setelah Dika mengenalkanku pada seseorang yang katanya tepat untukku Aku tak tahu kenapa Dika mengenalkan kenalan baiknya pada diriku Padahal kisah asmarnya sendiri juga tak berjalan sesuai dengan nasihat yang sering dia berikan padaku Ya barangkali Dika kesal melihatku yang tak pernah berhasil menjalin hubungan dengan seseorang Yang ujung-ujungnya malah mengacaukan hari-hariku yang biasanya ceria Suatu ketika aku dan Dika berbincang panjang tentang banyak hal Salah satunya keluh yang keluar dari mulutnya Ketika aku direndung burung seharian karena sibuk merasa tak layak untuk dicintai Bar, kayaknya orang seperti kamu nih harus dijodohin deh Ih udah gila kalau rupanya ya Lah beneran ini? Bukannya apa-apa nih ya bar Kadang aku suka kesel aja gitu ngeliat kamu ring-ringan cuma karena pikiran-pikiran negatif dan rasa bersalah dalam kisah percintaan Padahal belum tentu pikiranmu itu benar Iya sih dik Tapi kan? Nggak ada tapi-tapian deh Mending dengerin kataku setidaknya untuk kali ini Aku punya kenalan baik yang kayaknya tepat banget untukmu Besok aku atur pertemuan dengannya Jangan ditolak ya Kali itu aku mendengarkan dan mengiakan permintaan Dika Meskipun masih ada ragu Setidaknya apa salahnya untuk mencoba Jadi gimana bar? Cocok kan? Bingung ngomong apa Dik? Nggak tahu ya kenapa ngerasa bersyukur aja gitu kali ini bisa menjalani hubungan yang sehat dan baik-baik aja Tuh kan apa aku bilang Eh dik-dik bentar deh Kenapa sih dirimu peduli banget sama masalah beginian? Ya emang apa sih gunanya temen bar? Sebenernya sih bukan karena peduli Cuman kesel aja gitu ngeliat dirimu sedih terus tanpa henti Lebih ke males sih sebenernya Masa iya setiap nongkrong hawa-hawanya nggak bersemangat gitu? Iya sih tapi kan... Bisa nggak sih setiap menimpalin omongan jangan ada kata tapi kan? Ngebelin tau nggak? Udah deh yang penting kan sekarang dirimu udah ketemu dengan orang yang tepat Aku juga turut bahagia dan bangga ngeliat dirimu yang sekarang daripada yang lalu Temenku pun juga ngerasa bahagia banget bisa deket sama kamu Jadi nggak hanya satu Dua orang temenku kini juga merasa lebih bahagia dari sebelumnya Dan itu udah lebih dari cukup meneluarkan bahagia ke aku yang masih sendiri aja Pada mulanya mungkin kita akan merasakan gagal Tetapi gagal demi gagal itulah yang menjadikan kita tumbuh lebih dewasa dari yang sebelumnya Andai saja kali itu aku memutuskan untuk menyerah Tentu aku tak bisa merasakan bahagia seperti ini Aku juga sempat berpikir Kenapa nggak dari dulu Sidika mengenalkanku pada temannya? Bukankah aku bisa bahagia tanpa harus merasakan duka demi duka? Namun setelah aku pikir-pikir Jika pada saat itu aku langsung dikenalkan Belum tentu hubungan yang sekarang bisa berhasil Sebab aku yang dulu belum tentu bisa lebih dewasa Dan bijak menghadapi problem-problem dalam hubungan Intinya sih meskipun cinta datang terlambat Setidaknya cinta yang menghadirkan bahagia benar-benar tiba Aku bersyukur bisa dipertemukan dengan wanita yang tepat Tak hanya itu saja Aku juga bersyukur diberikan sahabat baik yang Entah bagaimana aku membalas kebaikan-kebaikannya Nah, buat kalian yang belum berhasil dalam kisah asmara Coba deh, ulik-ulik lagi Cela ulik-ulik lagi Maksudnya, coba deh lebih mengenal diri sendiri Dengan mengenal diri sendiri Kamu bisa tahu karakter manusia seperti apa yang tepat untukmu Iya nggak? Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya